Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung, saya ucapkan untuk para peserta yang hadir secara daring di Zoom ini dan yang sedang menyaksikan di YouTube Galeri Nasional Indonesia. Selamat bergabung di acara diskusi pameran Hasil Lokakarya Kurasi Kurator Muda 2021 Beresobowo dengan topik seni rupa dalam film. Saya moderator, Umi Lestari, akan membawa diskusi pameran Hasil Lokakarya Kurasi Kurator Muda 2021 Beresobowo yang merupakan bagian dari program publik pameran Beresobowo yang saat ini tengah berlangsung hingga tanggal 5 November 2021 di Gedung B Galeri Nasional Indonesia. Dalam autobiografi Bercermin di Muka Kaca, Bansuki Resobowo memberikan testimoni seputar perannya sebagai penata artistik dalam film nasional pertama, The Long March, Darah dan Doa. Hari pertama syuting film ini, yakni 30 Maret, saat ini selalu kita peringati sebagai hari film nasional. Peran Resobowo tidak hanya membangun set panggung, tetapi juga membawa aspek teknis seni rupa seperti komposisi, charoscuro atau kontras gelap dan terang, hingga realisme di Indonesia ke dalam film. Pada diskusi ini, Ibu Salimah Hakim akan memberikan paparan lebih jauh mengenai pentingnya mempelajari sejarah seni rupa dalam pembuatan film. Hal ini tentu saja terkait dengan pengalaman Bansuki Resobowo sebagai pelukis dan juga pendidik yang mampu menerapkan aspek teknis yang telah dikembangkan di seni rupa barat untuk mendramatisasi adegan dalam film. Kemudian, narasumber kedua, yakni Bapak Mansur Sikri, akan memaparkan perkembangan film dan irisannya dengan seni rupa seperti kehadiran para pembuat film avant-garde dan perihal bingkai yang sama-sama ada di dalam lukisan dan film. Namun, sebelum menyimak penjelasan Ibu Salimah dan Bapak Zikri, saya ingin mengingatkan pada peserta di Zoom untuk mengisi daftar hadir melalui link yang ada di kolom chat. Silakan mengisi data dengan benar, karena akan menjadi data untuk e-sertifikat yang akan dikirimkan usai acara. Selanjutnya, saya akan menceritakan sekilas mengenai dua narasumber kita untuk diskusi pameran hasil loka karya kurasi kurator muda 2021, Beresobowo. Salimah Hakim, lahir 1978 di Jakarta, merupakan alumni magister sejarah seni program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Saat ini, ia berkarir sebagai praktisi sekaligus dosen sejarah seni di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang. Menurutnya, seni adalah bentuk eskapisme yang dapat membicarakan cerita yang rumit untuk dijelaskan secara literal. Ia banyak bekerja dengan media sulam dan jahit tangan dengan narasi eksploratif tentang dekonstruksi sejarah dalam perspektif gender. Saat ini, Salimah Hakim turut berpaktisipasi dalam perhelatan Jogja Bienalit 16, Indonesia Mids Oceania. Kemudian, narasumber kedua, Mansur Zikri, lahir di Pekanbaru tahun 1991, merupakan kritikus, kurator, dan peneliti yang berfokus pada rana seni rupa, media, dan sinema. Ia menamatkan pendidikan di bidang kriminologi Universitas Indonesia pada tahun 2014. Ia berprofesi sebagai kurator seni dan karya tulisnya banyak menyinggung soal seni rupa, performa arts, dan film. Saat ini, Mansur Zikri menjadi kurator dan manajer artistik di Cemeti Rumah Seni dan Masyarakat Yogyakarta. Nah, pertama-tama, presentasi pertama, saya persilakan kepada Ibu Salimah Hakim untuk mempresentasikan topiknya. Baik, terima kasih Mbak Umi. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Umi, selamat siang Mbak Zikri, dan teman-teman yang sudah hadir. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah dikasih sama Galeri Nasional. Saya bisa dipartisipasi di diskusi sore hari ini. Terima kasih juga tentunya buat Mbak Umi, dan selamat atas pamerannya, yang sudah terpilih dari loka karya kurasi-kurator muda di Gangas dan memungkinkan pameran BRS Bawu-Bawu bisa terlaksana. Terima kasih, saya sudah diajak, dan selamat sekali lagi untuk pamerannya Mbak Umi. Ijin saya, ijin share screen ya. Apa yang mungkin mau saya ceritakan sore hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Oke, saya Salima, sorry. Nama saya Salima, saya dosen di Universitas Multimedia Nusantara. Kebetulan saya mengajar sejarah seni atau art history untuk mahasiswa dan mahasiswi jurusan film di Foundation Year di tahun pertama. Nah, mungkin sesuai dengan tema diskusi hari ini, yang sederhana dalam film, saya mungkin akan sharing sedikit saja apa yang kami coba tawarkan gitu kepada mahasiswa-mahasiswi pro di film di semester pertama di Foundation Year dalam mata kuliah art history gitu. Apa namanya, dan tentunya dalam kaitannya dengan film gitu ya, tentunya dalam kaitan dengan cinema. Nah, karena ini adalah mata kuliah yang diambil di semester satu di Foundation Year, jadi biasanya saya memulai mata kuliah ini dengan pertanyaan, why do I as a future filmmaker have to study art history gitu. Kenapa sih gue harus belajar sejarah seni dulu gitu, dengan sejarah seni rupa dulu, kenapa nggak langsung masuk ke sejarah film sih, kan anak film gitu, yang ngapain mulai dari sini gitu. Nah, tentunya ada beberapa jawaban yang obvious ya, maksudnya ada beberapa jawaban yang cukup jelas gitu, kalau kita bicara relasi antara film dengan seni rupa. Ya, dua-duanya tentunya adalah bentuk seni visual gitu, dan kebetulan yang satu sedikit lebih muda daripada yang satunya gitu. Kalau kita bicara art history kan, kita bisa stretch dia ke 7.000 tahun, sementara kalau cinema sendiri, usianya masih kurang lebih kurang dari 150 gitu. Jadi, ya cinema otomatis plugs into art history gitu, jadi hubungan dengan sejarah seni. Kalau kita lihat, kemudian banyak sekali imaji-imaji, simbol-simbol, gambar-gambar, warna, pendekatan, metode, dan teknik bahkan yang diadaptasi kemudian oleh cinema, yang mungkin munculnya di seni rupa, dipelajari, dan dikembangkan selama ratusan tahun gitu. Sebagai contoh sederhana, misalnya kalau kita bicara bagaimana orang-orang suci deh gitu, direpresentasikan di abad pertengahan gitu ya, di satu aliran seni yang namanya Bizantin gitu, yang dipahami sebagai awal dari seni Kristen, Katolik tentunya dalam konteks ini, bahwa orang suci tuh biasanya secara visual akan digambarkan dengan lingkaran di atas kepalanya, kemudian ada warna emas yang muncul secara dominan, kemudian ada sayap yang membentang gitu, pada saat kita bicara bagaimana malaikat itu digambarkan, itu masih existing sampai sekarang gitu. Imaji-imaji itu, gambaran-gambaran itu, bahkan bagaimana Tuhan dalam konteks Kristen direpresentasikan, itu masih kemudian berlaku juga di film saat ini gitu ya, baik di live action maupun di animasi gitu. Bahwa cahaya dipahami sebagai manifestasi dari the divine, atau konsep Tuhan, dan penggambaran-penggambaran itu pun masih existing sampai sekarang. Nah kemudian, jadi kalau kita lihat, yang sejarah seni visual yang cukup panjang ini, atau sejarah seni rupa yang cukup panjang ini, sebenarnya memberikan bingkai gitu, terhadap bagaimana kita melihat atau memahami banyak hal, banyak konsep gitu. Seperti misalnya bagaimana kita melihat, atau memahami keindahan, sensualitas, kemudian konsep apa sih itu keberanian, apa sih figur-figur yang heroik, atau kejadian-kejadian heroik, konsep-konsep baik dan jahat, bahkan penggambaran neraka dan surga, itu pemahamannya banyak sekali secara visual, dipengaruhi oleh bagaimana konsep-konsep ini direpresentasikan di dalam seni rupa. Jadi di telah sini kami bersinggungan, untuk mencoba untuk melihat misalnya karya-karya seperti Hieronymus Bosch misalnya, yang secara pribadi menurutku ini cukup menarik ya, interpretasi atau imajinasi dia tentang dunia, tentang surga dan neraka, itu ditampilkan di dalam lukisan. Dan Hieronymus Bosch ini pelukis dari abad pertengahan, late middle ages, abad pertengahan akhir, ada beberapa yang mengkategorikan dia sebagai Northern Renaissance artis, dan menurutku bagaimana dia mengimajinasikan, atau dia menginterpretasikan gambaran surga dan neraka, itu cukup menarik. Dan kita bisa lihat simbol-simbol, objek-objek, figur-figur yang sama, atau yang mirip, tidak sama, tapi punya kesamaan, punya similaratif itu muncul di kontemporary cinema. Di film-film misalnya, karya-karya Terry Gilliam, di Monty Python misalnya, terus kemudian di desain, misalnya di karyanya M.H. Malan, bahkan mungkin di karya-karya Gilerno Del Toro, kita bisa melihat simbol-simbol, bentuk-bentuk, figur-figur, karakter-karakter yang punya kedekatan bentuk dengan karya-karyanya Hieronymus Bosch. Jadi, kalau kita lihat, sejak awal abad ke-20, cinema tidak hanya memanfaatkan budaya visual ini, dari seni rupa. tentunya, cinema memberikan kontribusi dan konstruksinya sendiri terhadap pemahaman kita, kan banyak hal, atau berbagai macam konsep. Poin lain, terkait dengan mengapa belajar seni rupa, kepentingannya apa sih, kita belajar seni rupa dulu, untuk pembuatan film, atau sebagai feature filmmaker. yang tentunya bisa bergerak dari relasi yang paling obvious juga adalah permasalahan storytelling. Seperti kita tahu, storytelling kan adalah aktivitas atau berdongeng, atau bercerita adalah aktivitas yang, salah satu aktivitas yang terkua, yang dilakukan sama manusia, dan seni adalah bentuk storytelling, atau bentuk mendongeng dalam visual, dalam bentuk visual sebelum adanya tulisan, sebelumnya adanya bahasa tulis. yang menarik dari sini adalah, ini kan periodenya jauh sekali gitu ya, kalau kita lihat dari perkembangan sinema, kita mundur jauh ke 3000 tahun sebelum masehi. Nah, sebagai contoh, mungkin di sini aku ambil dari kebudayaan Mesopotamia kuno, ini artefaknya, judulnya namanya Victory Steel of Naramsin, dari sekitar 2300 tahun sebelum masehi. Ini artefak atau relief yang dibikin untuk merayakan kemenangan Raja Naramsin dari kebudayaan Mesopotamia kuno waktu dia menang perang. Nah, yang menarik adalah untuk melihat, walaupun ini jauh kalau kita lihat periodenya dengan perkembangan sinema, tapi secara visual, bagaimana karakter atau tokoh utama ini digambarkan baik secara gestur, kemudian bagaimana posisi karakter ini diletakkan atau di mana dia diletakkan, kemudian seperti apa ukurannya, ini juga sebenarnya bisa kita tarik relasinya dengan bagaimana tokoh-tokoh di dalam film, baik itu protagonis maupun antagonis yang punya status sosial tertentu, itu diposisikan atau diletakkan di dalam frame. Di artefak ini, Sina Ramsin ini tentunya yang di tengah, dia yang paling besar secara ukuran, tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, dia secara gestur digambarkan sama gagahnya mungkin atau sama aktifnya dengan orang-orang yang ada di bawah dia ini yang sepertinya adalah tentaranya, tapi kemudian yang menarik adalah bagaimana secara size dia diposisikan berbeda dan dia diposisikan terisolasi dari orang-orang lain yang secara simbolik mungkin bisa kita pahami sebagai bawahan-bawahannya. Objek-objek yang diletakkan kemudian lebih besar dari si tokoh utama ini adalah hanya gunung dan bintang-bintang yang di dalam kebudayaan Mesopotamia kuno itu represent dewa-dewi mereka karena mereka percaya dewa-dewinya tinggal di tempat-tempat tinggi entah di langit dekat dengan bintang ataupun di gunung. Ini menurutku cukup menarik antara relasi ukuran, posisi di mana dia ditempatkan baik itu secara tempat maupun tinggi maupun posisi sentral ataupun tidak itu berpengaruh juga dia punya relasi sebenarnya sama bagaimana tokoh-tokoh protagonis ataupun antagonis dengan status tertentu diletakkan di dalam krim, walaupun ini datang dari periode yang jauh sekali dari penemuan Sinopak. Kemudian contoh yang berikutnya juga yang menarik kalau kita lihat dalam konteks sejarah seni rupa ini juga masih dari Mesopotamia ini namanya Standard of Ur atau Panji-Panji Pur atau Panji-Panji Pur ini juga salah satu contoh dari seni naratif di Mesopotamia Kuno jadi ini artefak yang punya dua panel dia depan belakang dan kemudian dia menceritakan tentang satu adegan atau satu cerita yang sama sebenarnya tapi cara menceritakannya itu episodic jadi dia membagi ini menjadi episode-episode di dalam panel-panel seperti ini berarti total ada enam panel dan ini bisa dibaca dari bawah ke atas ataupun ceritanya sama dengan Aram Sinini adalah artefak yang tentang kemenangan si Raja Ur ini yang menang perang terus kemudian diakhiri dengan perjamuan atau banquet itu sebagai perayaan dari kemenangan tersebut nah jadi setiap ini kemudian disajikan semacam episode-episode dari keseluruhan cerita ini ini adalah tentang perangnya kemenangan perangnya dan yang di panel berikutnya ini adalah di sisi sebaliknya ada tiga panel lagi tentang banquetnya tentang perjamuan makan malamnya sebagai perayaan kemenangan tersebut nah dan ini dibacanya secara sekwensial secara beruntan dan kalau kita lihat keterkaitan ini ini punya similarity sama mungkin komik dalam konteks kita saat ini atau dengan storyboard dalam pembuatan film yang memberikan gambaran menceritakan tentang satu kisah atau kejadian tapi episodic multi-episode dan size juga jadi menarik disini bagaimana ukuran juga menentukan focal point dari cerita ini si raja ini kita bisa lihat dia tetap digambarkan sebagai figur atau objek yang paling besar secara ukuran dan bisa kita identifikasi langsung secara visual walaupun bahkan dalam posisi duduk di banquet ini dia diposisikan sebagai figur atau objek yang ukurannya paling besar jadi langsung bisa kita identifikasi bahwa kemungkinan besar atau interpretasinya bisa kemungkinan besar mengarah bahwa ini adalah tokoh utama atau tokoh penting dengan status yang tinggi compare to yang lain-lain jadi seni rupa secara spesifik kemudian kalau kita lihat lupisan itu banyak memberikan ide-ide dasar pada kita tentang apa sih itu komposisi yang naratif sifatnya dan kalau kita lihat ini kan adalah dasar atau inti dari tidak hanya lupisan tapi misan-sen di dalam film nah pelukis itu sepanjang catatan sejarah juga selalu sampai selama berabad-abad mencoba untuk mencari hirarki yang paling komunikatif dengan menggunakan objek-objek dengan menempatkan objek-objek dengan memanfaatkan cahaya warna shadow bayangan dengan tujuan untuk memanipulasi kita sebagai viewer atau mencoba untuk menggunakan kemudian objek-objek dan elemen-elemen ini untuk satu tentunya menyampaikan pesan yang mereka mau sampaikan dan memanipulasi kita secara visual dan teknik-teknik ini atau elemen-elemen ini diadaptasi atau diadopsi kemudian oleh freemaker dan bisa kita lihat kemudian penerapannya di gambar bergerak di produk-produk gambar bergerak nah kemudian poin yang lain untuk mencoba menjawab juga kepentingan kita belajar seni rupa dalam konteks pembuatan film adalah tentunya yang paling obvious dalam seni rupa itu permasalahan warna teori warna dan kemudian psikologi warna ini kan aspek yang cukup penting ya kalau kita bicara pengetahuan seni rupa dan ya di dalam filmmaking sendiri ini juga adalah salah satu alat bercerita yang efektif digunakan oleh filmmaker nah sebenarnya hubungan antara cinema dan seni visual itu sudah ada sejak awal memang tapi satu hal yang membuat hubungan ini menjadi lebih dekat adalah perkembangan dan digunakannya kemudian film berwarna dari 1920-an kalau nggak salah gitu ya dan seterusnya cinema kemudian sepertinya harus kembali berhubungan dengan lukisan pembuat-pembuat film banyak yang kemudian mempelajari lagi sejarah seni untuk melihat asosiasi dan fungsi-fungsi warna di dalam lukisan dan itu dipelajari kembali gitu ya tentunya tujuannya untuk mengkonstruksi warna di dalam cinema nah yang menarik juga dari permasalahan ini adalah kalau kita lihat warna kan selalu punya asosiasi simboliknya gitu dan makna simbolis ini tidak bisa dipisahkan dari konteks kulturalnya gitu dan dia fluid gitu ya dia berubah gitu bersamaan dengan waktu dan ruang yang juga berubah gitu jadi asosiasi atau makna simbolik dari warna ini pun tidak kaku sebenarnya tapi dia fluid tapi satu aspek yang mungkin bisa kita highlight juga seni rupa punya kemampuan untuk apa ya prolong atau membuat asosiasi ini bertahan lebih lama bahkan saat asosiasi awalnya itu hilang gitu jadi walaupun makna simboliknya sebenarnya sudah berganti gitu berbarengan dengan pergerakan waktu dan ruangnya tapi seni memberikan ruang untuk asosiasi warna ini tetap tetap sama dan biasanya dia akan merujuk lagi ke asal-muasalnya ke mulanya nah sebagai contoh misalnya kalau kita lihat ini adalah salah satu lukisan dari mural di zaman klasik periode klasik Yunari Romawi ini dalam konteks ini mungkin kita bicara soal warna ungu gitu dan ungu ini secara simbolik menurut beberapa teori dia punya apa ya asosiasi dengan hal-hal yang sifatnya royalti kemewahan bangsawan gitu dan ini berangkat dari ini berangkat dari catatan-catatan yang menunjukkan bahwa bangsa Romawi itu dulu untuk mendapatkan warna ungu itu dia butuh pewarna yang cukup langka sebenarnya dan mahal dibikin dari kerang dari senil dan prosesnya itu cukup panjang dan akhirnya ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya modal yang punya status-satu sosial penting akhirnya yang bisa pakai warna ungu ini adalah hanya bangsawan-bangsawan saja dan bukan masyarakat umum jadi ada simbolisasi itu warna ungu ini identik dengan bangsawan dengan sesuatu yang expensive yang exquisite yang regal yang royalty dan asosiasi ini sepertinya juga bisa kita lihat bertahan di era-era setelah Yunani Romawi itu tidak lagi menjadi senter lewat dia bertahan bahkan sampai sekarang walaupun ada kemungkinan-kemungkinan asosiasi makna yang baru tentunya tapi masih nempel dari warna ini yang awalnya mungkin bisa kita trace dari periode klasik di Yunani Romawi ini sebagai contoh saja ilustrasi saja ini dari Romawi salah satu fresco atau lukisan dinding Romawi dan kemudian warna ungu ini dikenakan oleh figur perempuan yang sepertinya datang dari keluarga bangsawan dan penggunaan warna umum untuk menggambarkan ini itu juga transpire di era-era berikutnya ini di Bizantin misalnya dan ini keempat jauh ke Stills dari Cleopatra nah walaupun asosiasi awalnya sudah berubah atau sudah lewat jauh tapi seni rupa sepertinya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan itu ada apa namanya asosiasi-asosiasi yang masih menempel dengan makna aslinya ya ungu dipakai untuk menggambarkan itu tadi royalty regality sesuatu yang mewah sesuatu yang bangsawan sesuatu yang posisinya agak jauh dan therefore mungkin agak misterius jadi ini salah satu aspek yang menarik untuk bisa kita pelajari dari seni rupa dan bagaimana itu migrate pindah atau bahkan atau mungkin malah bertahan di medium-medium yang lain termasuk kemudian di gambar bergerak kemudian tentunya kepentingan lain kalau kita bicara seni rupa sudah pasti pengusahaan perspektif karena perspektif sendiri adalah salah satu elemen penting yang dieksplorasi selama berabad-abad dan menjadi teknik yang berkembang maksudnya berkembang dan dieksplorasi sehingga menghasilkan banyak banyak ini yang juga kemudian dipelajari pada saat ada medium seperti kita tahu dari renaissance sebenarnya perspektif kan sudah mulai dielaborasi dari zaman klasikal dari klasikal yunani romawi yang kemudian dipelajari dengan lebih intens di periode renaissance dan di situ kita ketemu dengan teknik-teknik seperti linear perspektif aerial perspektif atmosferi one finishing point two finishing point dan seterusnya dan seterusnya yang sebenarnya kemudian menjadi pakem untuk mencoba mencapai ilusi realisme di medium dua dimensi dan pendekatan-pendekatan ini yang juga sebenarnya transfer ke gambar bergerak walaupun kalau kita bicara film perspektif kemudian eh kalau kita bicara film perspektif di dalam film itu biasanya terkait kuat sekali dengan cinematografi dengan kamera kemudian dengan jenis lensa dengan fokus yang fokusnya ukuran type of shotsnya gitu dan pelukis pun memiliki pendekatan yang sebenarnya sama dan ini dipelajari dari lukisan salah satunya jadi apa yang baik di dalam sebuah lukisan biasanya bisa bekerja dengan baik juga di dalam film walaupun film pastinya punya approach yang berbeda karena ada kelebihan untuk bergerak untuk movement jadi ini juga salah satunya kalau kita bicara kenapa sih belajar seni rupa dulu karena metode-metode dasarnya perspektif salah satunya penggambaran ruang atau ilusi kedalaman di dalam ruang dua dimensional adalah teknik dan metode yang dielaborate dan dipelajari selama ratusan tahun di seni rupa dan ini juga yang kemudian masih bisa ini juga yang digunakan sebagai referensi pada saat kita bicara penggambaran ruang penggunaan shot di dalam film mungkin detailnya Mbak Umi dan Mas Zikri bisa elaborat lebih detail dari aku kemudian di artistry juga yang menarik adalah melihat kemungkinan-kemungkinan tentang konsep perspektif itu sendiri jadi bahwa misalnya di Japanese hand scroll kita juga bisa membahas atau melihat bagaimana pemahaman perspektif ini kemudian berbeda pada saat kita bicara berganti hand scroll ini Jepang sebagai contohnya ini juga diadaptasi dari Chinese painting salah satunya yang menggunakan kain untuk gulungan kain atau gulungan kertas dan kemudian narasi atau ilustrasinya dilukiskan di situ dan ceritanya adegan-adegannya itu akan dibuka bersamaan bersamaan dengan kertas yang dibuka gulungannya atau kain yang dibuka gulungannya ini jadi perspektif di sini konsepnya jadi menarik juga karena dia menjadi temporal dan tidak lagi spasial dia bergerak bersamaan dengan momen di mana kertas itu atau kain itu dibuka jadi ada approach yang menarik juga dari bagaimana perspektif atau ilusi ruang atau ilusi kedalaman atau penggambaran pendekatan realisme ini diaplikasikan di seni-seni di Jepang misalnya atau di lukisan-lukisan Cina dan bagaimana kaitannya ini dengan film misalnya kalau kita bicara handscroll ini dia sedikit banyak juga memberikan representasi tentang war battle pertempuran gambaran sedikit banyak memberikan gambaran kepada kita dan mempengaruhi kemudian persepsi kita tentang war scene di Jepang itu seperti apa yang mungkin juga bisa kita lihat relasinya menjadi salah satu referensi di adegan-adegan perang di film-film yang diproduksi di Jepang kemudian ini ini juga perspektif ini juga cukup menarik menurutku bagaimana ruang itu dibagi oleh lukisan apa yang diletakkan di foreground apa yang diletakkan di background dan di middle ground dan apa yang memisahkan kita sebagai audience dengan objek ini juga sesuatu yang sebenarnya cukup menarik untuk dipelajari di sejarah seni rupa karena satu hal yang kemudian bisa kita highlight dari sini adalah seni rupa seni lukis secara spesifik misalnya contohnya last meninas walaupun tidak terbatas hanya pada contoh ini saja ini adalah bentuk-bentuk salah satu bentuk yang mungkin membawa kita untuk melakukan aktivitas yang sifatnya gazing ngintip kita tuh lagi ngelihat sesuatu aktivitas terjadi yang dilakukan oleh orang lain jadi the idea of watching the idea of gazing into an activity ini juga adalah konsep-konsep yang secara visual dihadirkan lewat penempatan-penempatan objek di lukisan kemudian yang hal lain tentunya yang juga cukup penting kalau kita bicara kenapa harus belajar sejarah seni rupa dulu gitu ya untuk filmmaker adalah permasalahan cahaya tentunya selain warna cahaya menjadi hal yang penting dan sinema punya kedekatan dengan light kalau aku gak salah arti katapun dia adalah painting with light bercerita atau melukis dengan cahaya dan di dalam sejarah seni rupa sendiri baik bu siap bu pelukis-pelukis dan lukisan-lukisan juga banyak membantu filmmaker untuk mengerti bagaimana cara menggunakan cahaya ada beberapa contoh yang menarik sebenarnya yang biasanya kami bahas di artis dari kelas ini Caravaggio misalnya Rembrandt kemudian Vermeer yang dianggap sebagai Masters of Light atau Painters of Light disebutnya dan teknik-teknik yang mereka pakai metode yang mereka pakai untuk menunggukan dramatisasi dari cerita yang ada di lukisan-lukisan mereka ini juga sebenarnya menjadi referensi dari banyak sekali filmmaker terutama di OP-DOP yang mempelajari kemudian tentang penggunaan cahaya dari lukisan-lukisan si Caravaggio Rembrandt dan Vermeer ini ini briefly saja berarti disini kemudian konsep-konsep seperti Ciaroscuro yang dituliskan dikuasai oleh Caravaggio dan Rembrandt ini bisa kita lihat kemudian menjadi referensi ini Light dan Dark dan kontras antara Light dan Dark yang ada di lukisan-lukisan mereka ini kemudian dipahami juga sebagai alat yang sangat-sangat powerful untuk bercerita dan asosiasi ini yang kemudian juga digunakan oleh filmmaker untuk alat yang efektif untuk bercerita dan apa namanya ini salah satu contoh saja di buku yang aku baca kebetulan Martin Scorsese dan di OP-nya itu banyak sekali katanya mempelajari tentang karya-karya Caravaggio karena katanya di OP-nya The Godfather itu senang mengekspos dan menciptakan area-area yang hitam sekali dari visual dan referensi salah satu yang paling banyak dipakai dari lukisan-lukisan Karavaggio dan Trenka dan teknik siarasburo dan teknik yang identik dengan mereka nah selain itu ya mungkin ini secara kontennya kalau kita bicara sendiri kalau kita lihat seni lukis secara spesifik itu sebenarnya sudah dari awal itu membawa ide-ide yang juga de-eksplorasi banyak di gambar bergerak jadi hubungan manusia dengan Tuhan hubungan manusia dengan manusia kenyataan melawan ekspetasi ketakutan mimpi buruk dan lain-lain hubungan manusia dengan alam ini adalah tema-tema yang bisa kita acknowledge dari awal sudah dieksplore oleh seniman-seniman di sepanjang sejarah seberupa dan hal-hal ini juga sebenarnya adalah hal-hal yang masih sangat-sangat relevan pada saat kita bicara tema-tema di dalam film dan ini yang terakhir sepertinya jadi kalau kita lihat satu hal yang juga coba kita bicarakan di mata kuliah art history ini adalah bahwa seni seniman pelukis pematung dan filmmaker dua-duanya adalah individu-individu yang mencoba untuk menginterprasikan dunia dengan caranya masing-masing jadi mereka adalah tokoh-tokoh yang mengobservasi secara dekat untuk kemudian mencari detail-detail yang dibutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan berkaryanya mereka dan melalui dengan mempelajari sejarah seni ini kita mendapat semacam gambaran atau glimps potongan-potongan dari apa yang sudah lewat mungkin untuk merepresentasikan mungkin mengimajinasikan dunia yang sebenarnya belum ada mungkin saja ada dalam waktu yang jauh maupun yang sedekat ini jadi mungkin ini beberapa poin-poin yang mungkin aku bisa share secara singkat terkait sama apa yang kami coba tawarkan atau apa yang aku coba tawarkan di sejarah seni untuk di tahun pertama mungkin dalam konteks Indonesia dalam konteks kemudian analisis yang lebih dalam dan modern periodnya terkait dengan ya mungkin akan diungkapi sama Masiki dan Mbak Uli dari aku mungkin sampai di sini pas gak waktunya kelebihan dikit gak apa-apa baik terima kasih terima kasih buat Kak Salima atas penjelasannya jadi dari paparannya Kak Salima itu kan sebenarnya kita tahu ya bahwa oke filmmaker tuh harus tahu beberapa hal dasar gitu kan seperti perspektif komposisi dan pencahayaan gitu kan dan ternyata setelah kita crosscheck dengan film The Long March Darah dan Doa gitu si Basuki Resobowo itu cukup detil gitu untuk menggunakan aspek komposisi terus perihal bingkai perihal pencahayaan gitu kan bahkan di beberapa film gitu misalnya di The Long March Darah dan Doa itu dia menggunakan Rembrandt's Lighting gitu untuk beberapa adegan terus di Dosa Tak Berampun gitu dia menerapkan kayak Caravaggio's Lighting gitu untuk mendramatisir adegan gitu untuk menunjukkan karakter mana sih yang suci gitu karakter mana sih yang rada-rada kelam gitu dan jadi antagonis gitu dan hal ini berasa banget gitu kalau semuanya teman-teman yang demen nama film bandingin film-filmnya Usmar sebelum The Long March sama The Long March gitu karena Usmar itu kan basicnya Sandiwara gitu dia dia gak ada catatan pernah megang kamera atau berdiri di belakang layar gitu pas Basuki Resobowo itu masuk nah Basuki itu membantu menerjemahkan dialog atau teks yang diberikan oleh tim gitu ke dalam rana visual gitu sehingga dia itu bisa menggunakan beberapa simbolisasi gitu seperti simbolisasi di film The Long March Darah dan Doa itu dia pakai referensi dari The Last Supper dan itu tuh ditempatkan di adegan pas Divisi Siliwangi itu mau dibunuh gitu sama si pemberontak DITII gitu jadi peran Basuki Resobowo itu dalam membawa sejarah seni rupa dan dipampatkan ke film itu jadi jadi berasa gitu di dalam film nasional pertama kita nah selanjutnya tanpa berlama-lama saya akan mempersilahkan Mansur Zikri gitu yang yang bakal memberikan pandangan lain gitu terkait dengan perkembangan film dan irisannya dengan seni rupa itu seperti apa gitu dan bagaimana nanti si The Long March itu bisa dibaca dari perspektif yang lain oke silakan Zikri ya suara saya kedengaran ya kedengaran ya terima kasih Mbak Michan saya share screen dulu ya di presentasi ini saya mencoba memberikan ini ya satu sudut pandang untuk melihat keterkaitan antara film dan seni rupa tetapi tentu sudut pandang ini hanyalah salah satu metode dari sekian banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menginterpretasi lebih luas posisi film dalam kaitannya dengan skena kebudayaan atau dinamika kebudayaan yang lebih luas nah terkait dengan itu saya justru lebih setuju untuk tidak membicarakan seni rupa di dalam film tetapi lebih kepada perspektif seni rupa atas film karena ketika kita berbicara seni rupa di dalam film ini bisa menjadi bisa jadi akan menjebak kita untuk semata melihat seni rupa lagi-lagi hanya sebagai isi dari film yang berkonsekuensi pada kebutuhan naratif semata karena dalam perkembangan studi hubungan antara seni rupa dan film itu selalu dipersoalkan tentang apakah film yang memasukkan unsur seni rupa entah itu dalam sebuah adegan ataupun dalam suatu pengkonstruksian visual itu posisi film hanya mengutip saja dari seni rupa apakah bisa dibaca dengan logika berpikir yang lain nah terkait hal itu disini saya akan fokus pada pemikiran dari Pascal Bonitzer yang dia walaupun dia bukan seorang teoretikus dia hanya seorang kritikus tetapi saya kira dia cukup memberikan satu konsep kritis yang penting untuk memahami keterkaitan antara seni rupa dan film tapi memang dalam konteks artikelnya atau artikel-artikel yang dia buat itu spesifik ngomongin apa yang disebut dengan paintings atau lukisan disini bisa teman-teman baca bahwa ada semacam aspek yang menarik karena ketika sinema itu adalah gambar bergerak dia justru akan pusing atau akan berurusan dengan apa yang disebut sebagai gambar diam gambar diam justru menjadi persoalan dari sinema sedangkan lukisan yang merupakan gambar diam dia justru mempunyai urusan dengan gerak nah ini nanti akan kita bahas lebih jauh tentang beberapa perkembangan sejarah seni di dunia tentu saja nah selanjutnya terkait dengan apa apa yang disebut oleh Pascal Bonitzer dalam statement itu saya kira dia sebenarnya lebih menempatkan apa komparasi antara film dan sinema itu sebagai sebuah cara pandang yang sifatnya non-mimesis dalam artian salah satu dari bidang itu entah itu film ataupun seni rupa dia tidak saling mengutip tetapi justru menggunakan logika berfikirnya jadi ketika kita melihat film apakah kita bisa membaca film dalam logika seni rupa atau dalam produksi filmnya salah satu bidang tidak lagi menjadi konten bagi bidang yang lain tetapi dia menggunakan kalau istilah dalam bahasa Foucault itu dispositifnya dispositif dari medium seni itu sendiri yang berarti adalah ketika berbicara perspektif tentu berbicara framing tapi dalam konteks Pascal Bonitzer dia justru membongkar tentang apa yang disebut dengan frame sebenarnya artikel dari gagasan berfikir dari Bonitzer ini bisa dibilang merespon apa yang pernah ditulis oleh Andre Bazang walaupun sebenarnya bukan merespon tapi diskursusnya waktu itu sedang hangat-hangatnya di tahun-tahun segitu untuk membicarakan tentang persinggungan antara film dan sinema yang disini teks yang saya kutip Andre Bazang itu cukup cukup seminal cukup dibilang sebagai tonggak pemikiran karena dia meletakkan fondasi pemikiran tentang apa yang membedakan antara film dan sinema yaitu terkait dengan garis tepi dari image-nya yang dia menyebutnya kalau dalam bahasa dia adalah bingkai dari gambar itu adalah frame sedangkan dari gambar bergerak itu adalah layar screen dan buat dia itu garis tepinya berbeda sifatnya dia bilang bahwa bingkai itu adalah sentripetal sedangkan layar itu adalah sentrifugal disitu bisa dibaca bahwa bingkai gambar atau lukisan itu tegangannya ke dalam image dari lukisan itu sendiri sedangkan layar itu dia punya dia hanyalah perwakilan dari sesuatu yang sifatnya lebih besar dalam semesta kita sebenarnya dia menggunakan logika fisika bahwa sentripetal itu tarikannya ke dalam sedangkan sentripugal itu tarikannya adalah keluar jadi bisa diamati melalui logika fisika ini bahwa garis tepi pada layar film itu bisa diilustraikan sebagai garis tepi yang putus-putus gitu sementara kalau dalam garis tepi bingkai lukisan itu garis yang tertutup karena dunia di dalam lukisan itu adalah dunia si pelukisnya yang itu hasil interpretasi dia terhadap dunia sedangkan film itu adalah semacam cropping atau potongan dari dunia karena dia menggunakan aparatus teknologis untuk menangkap sebagian-sebagian saja dari dunia nah ini logika ini saya kira menjadi dasar yang penting untuk melihat perbedaan antara kedua medium tersebut tetapi juga bisa menjadi titik berangkat kita untuk menggunakannya sebagai perspektif yang saling mengisi dan apa yang dilakukan oleh Pascal Bonitzer dengan konsep deframingnya adalah upaya untuk mencoba melakukan itu ini latar belakang tentang konsep deframing yang pernah ditulis sama Bonitzer di Kehirdu Cinema salah satunya tapi ada banyak artikel-artikel yang lain sebenarnya memperdalam konsep deframing dan terkait dengan perspektif disini Bonitzer lebih fokus pada perspektif penonton cara menonton jadi bagaimana penonton menginterpretasi lukisan bagaimana penonton menginterpretasi film dan bagaimana interpretasi itu kemudian bisa digunakan sebagai pisau bedah untuk memahami struktur struktur bahasa atau konstruksi dari karya film maupun lukisan dalam hal ini juga deframing itu dalam pengembangan yang dilakukan oleh Bonitzer itu fokus pada apa yang dia sebut sebagai image yang dimutilasi itu mempunyai kecenderungan untuk menyediakan suatu tempat kekosongan tempat yang misteri gitu karena keterbatasan dari frame itu jadi biasanya seniman sering memainkan logika penonton tentang apa yang misteri dari gambar istilahnya itu enigma dari image nah ini salah satu contoh yang salah satu contoh lukisan yang dibahas oleh Bonitzer tentang logika deframing itu bahwa bukan hanya Las Meninas itu dianggap sebagai karya lukis yang menggaungkan daya sinematik dalam image tetapi dia memberikan kemungkinan imajinasi tentang apa yang di luar layar jadi subjek dari menurut Bonitzer subjek utama dari lukisan ini justru bukan subjek-subjek yang terpotret di dalamnya tetapi justru orang yang berada di belakang yang melihat adegan ini jadi seolah-olah kita yang menjadi subjeknya jadi apa yang dibicarakan subjek materi kemudian adalah sesuatu yang beyond dari frame itu salah satu konsepsi dalam deframing jadi bingkai lukisan itu dipecah secara konseptual begitu juga dengan lukisan-lukisan Cremonini tentang upaya untuk menghadirkan enigma dalam satu visualisasi yang dihadirkan lukisan di lukisan kanan kita bisa melihat semacam adegan anamorphosis di dalam lukisan yang menunjukkan sesuatu yang infinitif dan tidak menghantarkan kita pada jawaban yang pasti tentang realitas di dalamnya atau di lukisan figur yang berrelasi dengan hal yang berada di luar di sebelah kiri sehingga adegan di dalam lukisan ini kemudian tidak hanya menjadi sesuatu yang berada di dalamnya tetapi dia mengandalkan sesuatu yang keluar sifatnya sentrifugal jadi membayangkan sesuatu yang sinematik dalam konteks lukisan ini selanjutnya juga lukisannya The Ambassador Holbein ini menjadi salah satu contoh tentang deframing juga disitu kita bisa melihat di bagian bawah ada gambar tengkorak tetapi dihadirkan secara apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu miring menyimpang tapi kalau dalam Inggris itu oblique jadi sesuatu yang menyimpang dari dari kewajaran tetapi dia justru sedang memprovokasi perspektif pelihat karya dalam konteks bagaimana itu kemudian bisa menghasilkan suatu kebayangan tentang rahasia yang tidak menghadirkan jawaban dari peristiwa dalam lukisan dan deframing biasanya bermain di wilayah rahasia semacam itu atau sesuatu yang memunculkan misteri pada pada gambar begitu juga contoh lukisan Edgar Dega si orang mabuk ini yang mengandaikan suatu adegan di luar jadi ada semacam upaya untuk mengikut sertakan dunia di luar bingkai lukisan ke dalam narasi di lukisan itu sehingga penonton serta-merta menjadi orang yang melihat fokus dari peristiwa visual itu adalah sesuatu yang tak terlihat di dalam lukisan nah ini menarik sebenarnya logika semacam ini karena konsep deframing kemudian membingkai memformulasikan tentang apa yang disebut dengan upaya untuk menghancurkan logika lukisan di era sebelumnya tentang sesuatu yang memusat dan dalam konteks deframing sebagai hasil pembacaan bonitzer terhadap perkembangan sendiri lupa kalah itu ada upaya untuk menuju keluar layar sehingga fokus dari pelihat itu bergeser dan ini terkait dengan respon tentang logika yang bekerja di dalam seni modern bahwa tentang kesadaran atas waktu yang diwariskan oleh zaman renesans itu menjadi praktik eksplorasi artistik yang sangat umum di zaman modernisme tetapi yang menarik justru kesadaran terhadap waktu itu justru menjadi titik berangkat dalam praktik seni modernisme untuk menghancurkan apa yang disebut sebagai ruang waktu dan kedalaman karena para pegiat seni atau seniman di kala itu berusaha mencari artikulasi tentang realitas yang lain dari sekedar hanya merekam sesuatu yang semata mirip terhadap kenyataan ini contohnya dalam konteks bagaimana modernisme merespon keadaan masyarakat tentang ruang dan waktu itu perkembangan industri di zaman itu membuat para seniman itu berupaya untuk bereksperimen tentang gerak jadi bagaimana si lukisan yang merupakan medium gambar diam ini menangkap gerak dan karya Monet itu salah satu yang menjadi sering dibahas karena menempatkan jejak-jejak gerak itu sebagai mediasi antara apa yang seharusnya ditonton dan apa yang dihadapi oleh penonton dan objek yang ditonton nah sebenarnya dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa dalam seni rupa sendiri pun sebenarnya ada upaya untuk menjadikan sinema yang muncul dari upaya menggerakkan gambar yang diam itu sebagai logika untuk melihat perkembangan karya seni rupa dan dalam konteks itu kita bisa bisa apa mengimajinasikan tentang bagaimana pertukaran antara dua medium ini saling bekerja untuk memberikan konteks-konteks tertentu bagi kita untuk menilai karya tetapi sebelum saya menyinggung lebih jauh tentang itu perlu juga untuk kembali ke bazang karena disini ada persoalan tentang apa kepercayaan terhadap gambar dan kepercayaan terhadap realitas ini menarik karena yang terjadi justru sebaliknya dari yang saya jelaskan sebelumnya dalam konteks sinema image percayaan terhadap image itu merujuk pada teori montase Rusia yang dikembangkan oleh Sergei Eisenstein yang mana buat dia untuk memberikan sebuah gagasan gambar itu harus disusun dalam suatu montase sehingga sesuatu yang tidak bisa digambarkan itu bisa dibicarakan melalui apa-apa saja yang bisa digambarkan sedangkan dalam konteks bazang yang lebih percaya kepada realitas dia justru fokus pada satu gambar jadi peristiwa yang benar-benar terekam oleh kamera itu adalah hal yang penting daripada sekedar membuat film dengan metode cut-to-cut yang dikembangkan dalam konteks montase Eisenstein jadi ini ada semacam kebalikan tentang kepercayaan terhadap realitas itu oleh bazang justru bertumpu pada satu gambar saja sedangkan kepercayaan pada image itu bertumpu pada gambar yang sifatnya kolektif dan montase Rusia sebenarnya itu rat kaitannya dengan perkembangan seni avant-garde Rusia tahun 20-an sama dalam konteks yang kutipan yang saya sebutkan di sini mengenai respon terhadap situasi masyarakat modernis kawan-kawan di seni avant-garde Rusia juga melakukan hal yang sama bagaimana merepresentasikan perkembangan industri masyarakat kala itu sehingga mereka sampai pada kesimpulan tentang konstruktivisme sebagai bahasa untuk membicarakan perkembangan masyarakat industri dan perkembangan masyarakat menuju cita-cita ide sosialisme dan di sini ini menarik karena yang berkembang dalam konteks konstruktivisme Rusia terutama yang dominan adalah karya-karya diam sebenarnya karya fine art atau karya kolase tetapi mereka menggunakan logika sinema untuk mengkonstruk visual dari kolasenya dan keputusan mereka untuk pindah kepada citra-citra yang dihasilkan oleh aparatus teknologi rekam itu itu bagian dari respon mereka terhadap perkembangan masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga mereka meninggalkan kuas dan kanvas kemudian beralih pada gambar-gambar di surat kabar dan menjadikannya sebuah bahasa visual dan dalam pembuatan image yang menggunakan kolak logika montase bahwa mempunyai relasi tertentu secara linguistik dengan gambar masa yang ada di tengah-tengah yang sedang rapat itu dan juga punya kaitannya dengan elemen yang ada di sebelah kiri atas disitu menunjukkan moment tertentu jadi logika montase justru dipakai dalam penggunaan visual image semacam ini dan dan tadi tadi sudah saya sebutkan montase khas esenstein itu adalah logika tentang menyusun gambar untuk menghasilkan gagasan misalnya A itu adalah shot to shot B itu shot kedua ketika A dan B diurutkan itu tujuannya bukan untuk menghasilkan A B tetapi menghasilkan sesuatu yang disebut dengan C yang tidak ada pada A dan tidak ada pada B sementara dalam logikanya dalam logikanya Bazang tidak seperti itu dan sezaman dengan montasenya esenstein itu ada kita mengenal juga nanti yang disebut dengan faktografi Rusia yang itu dicetuskan oleh Sergei Tretiakov Sergei Tretiakov ini segenerasi dengan gurunya esenstein Kulesov tetapi kalau konteks dari perkembangan masyarakat Rusia kala itu adalah ketika konstruktivisme kemudian menjadi diskursus yang utama dalam praktik-praktik seni rupa di Rusia mereka kemudian mengalami kegelisahan apakah praktik eksplorasi artistik itu berhenti pada gambar-gambar abstrak yang semata hanya ngomongin bentuk apakah bagaimana kita kembali kepada masyarakat bagaimana gambar-gambar ini tidak bersifat elit dan bisa benar-benar menggerakkan masyarakat disitu Sergei Tretiakov meresponnya dengan apa yang dia sebut sebagai bahasa operatif untuk menghasilkan konsep yang lebih dalam yang disebut dengan faktografi yaitu merekam keseharian di masyarakat Rusia tetapi aksi perekaman itu adalah bagian dari cara para seniman untuk memobilisasi masa sehingga mereka masuk dalam agenda politik sosialisme yang real dan tidak hanya berada dalam tataran wacana saja nah tetapi konteks faktografi yang dicetuskan oleh Tretiakov ini kala itu masih berkembang di ranah sastra saja dan jawabannya jawaban secara visual itu masih diperdebatkan baru hingga pada tahun-tahun berikutnya Zika Vertov memberikan jawaban melalui apa yang biasa dikenal sebagai Kino Eye karena dalam produksi Kino Eye Zika Vertov berhasil menerapkan mengimplementasikan satu metodologi yang berhasil menerjemahkan faktografi itu bagaimana produksi film sebagai seni bukan sebagai hiburan itu sebenarnya adalah bagian dari produksi masal yang produksi oleh masa yang itu melibatkan mobilisasi masa itu sendiri dan dalam perkembangannya kemudian Kino Eye itu nanti akan menelahirkan apa yang disebut sebagai montase interval yang bertumpu pada ritmis dari visual sebagai dramatik dari film jadi tidak lagi bertumpu pada narasi dan dari sini kita bisa melihat bagaimana bahwa film itu sebenarnya tentu saja pasti berangkat dari perkembangan sindrupa pada zamannya nah tadi saya sudah menyebutkan tentang misteri gambar diam atau lukisan atau fotografi itu terkait dengan diframing mengenai efek kekosongan jadi film itu bisa dibilang adalah diakronik dari sebuah bahasa visual jadi karena teknologinya yang paling canggih dia memberikan perkembangan perkembangan tertentu pada bahasa visual untuk mengungkapkan dirinya sedangkan dalam konteks fotografi dan lukisan dia sifatnya tidak diakronis karena tidak ada perkembangan dari bahasa fotografi dan lukisan ini dalam sudut pandang Bonitzer untuk menunjukkan perbedaannya jadi dalam konteks bahasa film diakronika dari bahasa visual yang dia maksud adalah film memungkinkan suatu penuturan naratif karena ada pergantian gambar sedangkan lukisan itu tidak jadi ketika kita melihat narasi di dalam lukisan atau di dalam fotografi kita akan bertemu dengan aspek-aspek yang misterius dari image itu karena terpotong oleh satu gambar saja sedangkan dalam konteks film shot setelahnya bisa menjawab rasa penasaran kita di shot yang pertama sehingga kita dibuai oleh susunan gambar dengan bagaimana horror itu dimainkan kengerian ataupun rasa penasaran itu sebagai sesuatu yang dramatik tapi nanti akan dirilis atau diberi jawabannya dalam konstruksi film nah sebenarnya yang diacu oleh Bonitzer ini itu merujuk pada logika-logika montase yang berkembang di Rusia kala itu dan kawan-kawan di Kehirdu Cinema termasuk Bazang itu berupaya untuk meng-counter logika-logika dari montase semacam itu bahwa gambar yang satu itu sebenarnya mempunyai kemungkinan untuk dibaca sebagai sesuatu yang sifatnya lebih dari sekedar susunan gambar ini salah satu film paling fenomenal karena dibahas oleh Bazang untuk mencoba meng-counter logika montase yang dikembangkan oleh Eisenstein bahwa kamera itu membidik satu peristiwa tanpa kat tukat tapi dia bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan interpretasi di kepala penonton nah dalam konteks ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bazang itu kembali pada esensi untuk menerapkan logika berpikir seni rupa di dalam film karena apa yang dibayangkan kemudian bukan lagi kemungkinan-kemungkinan mekanikal dari susunan gambar tetapi apa yang ada di dalam gambar sehingga meskipun film dalam salah satu pemikiran Bazang disebut sebagai bahasa layar yang terhubung oleh dunia luar tetapi dia memungkinkan satu titik dimana penonton fokus pada realitas yang ada di dalam bingkai ketimbang mengkaitkannya dengan ada yang di luar nah dengan 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 pemikiran itu kita bisa melihat bahwa deframing itu sebenarnya adalah upaya untuk memberikan semacam momen statis dalam melihat gambar bergerak dalam konteks film jadi ada ada shot yang sifatnya tableau meskipun gambarnya bergerak tetapi logika yang dimain adalah tableau di dalam shotnya ini tujuannya untuk memberikan ruang interpretasi dan kontemplasi kepada penonton sebagaimana praktik kontemplatif itu bekerja ketika penonton melihat lukisan atau melihat karya seni rupa yang sifatnya tidak bergerak dalam konteks ini lukisan yang dibahas oleh mereka sehingga moving image tidak lagi tidak lagi dibaca semata-mata dalam konteks bagaimana gambar itu disusun untuk menghasilkan narasi nah untuk tentu saja ini sebuah teori yang sudah usang saya perlu akui bahwa teori ini usang karena di tahun 60-an dan juga berasal dari barat tetapi ini menarik untuk menjadi wawasan kita untuk melihat kemungkinan itu karena memang studi tentang kaitan antara seni rupa dan film itu tidak berkembang cukup baik di negeri kita tapi kalau misalnya kita meninjau dari tema besar pameran yang dikuratori oleh Michan dan mengatasi pada darah dan doa kita bisa menemukan peluang-peluang itu untuk membaca bagaimana film bisa dibaca dalam logika seni rupa misalnya pada adegan ini dia menerapkan secara gamblang logika tentang di framing yang dibayangkan oleh Wonitzer tetapi juga dalam dalam sudut pandang yang lain dia ada adegan semacam ini dimana beyond beyond framing itu bukan lagi persoalan tentang kanan-kiri tetapi sesuatu yang berlapis di dalam adegan yang dimainkan oleh si sutradara atau si penata artistiknya termasuk ini si Rosebowo jadi ketika kita mempertimbangkan visual-visual semacam ini di dalam darah dan doa kita bisa mengejar apa yang disebut oleh Kirby ilmuwan yang mengembangkan pemikiran manusia itu tentang momen statis yang dikejar dalam deframing Zik 2 menit lagi ya Zik disini saya memberikan beberapa contoh film yang memungkinkan pembacaan film dalam konteks yang terlupa menggunakan konsep deframing itu Kecap Hina yang dibuat oleh Sardono Wallyu Kusumo kemudian Typhoon dalam konteks bagaimana deframing itu bekerja dalam konteks materialnya dan oke ini saya skip saja kemudian ada karya Velu Devasli karyanya Wahyu Utami dalam logika yang sama dengan deframing itu kita berfokus pada sesuatu yang berada di luar frame tetapi yang paling penting sebenarnya adalah ini juga ada karya dari Valencia Winata yang bekerja dengan logika yang sama tapi yang paling penting perlu saya bicarakan adalah karyanya Otib Desari yang berjudul Cabahat Cabahat Ajana karena deframing yang bekerja dalam filmnya OT ini bukan semata tentang bagaimana frame itu dibicarakan tetapi juga bertumpu mendasarkan konstruksi visualnya pada kemungkinan bahasa seni rupa dalam konteks komposisi kalau di awal saya bilang bahwa di framing tidak berbicara mengenai komposisi visual dia tidak berurusan dengan hal-hal yang sifatnya non-mimetic dalam konteks ini mimesis itu kemudian diinterpretasi ulang oleh OT menjadi persoalan yang sifatnya lebih berkutar pada sesuatu yang sifatnya konstruktif dan komposisional meskipun logika deframing itu dibicarakan melalui short yang dibikin zooming out jika teman-teman menyimak film ini terutama dalam adegan endingnya saya akan berhenti di sini mungkin nanti kalau ada yang membingungkan bisa ditanya lebih jauh pada diskusi terima kasih terima kasih Zikri atas paparannya menarik ya karena tadi aku mau lihat shot atau potongan adegan yang menurutmu deframing dari darah dan doa yang orang-orang itu berkumpul dari di belakang jendela mungkin bisa di share dikit nah yang ini jadi ini aku mau kasih informasi aja buat hadirin yang ada di sini jadi ceritanya itu kan darah dan doa itu diambil dengan kamera yang murah si Usmar Ismail itu kan cita-citanya itu ya sama seperti yang Zikri katakan tadi gitu dia ingin menangkap realitas apa adanya tapi karena kameranya itu gak cukup kuat dia harus membuat beberapa opsi untuk itu nah Basuki Resobowo itu selain itu ya menggunakan Caravaggio maupun Rembrandt Lighting dia juga melukiskan beberapa set untuk film ini dan salah salah satunya adalah yang teman-teman lihat di sini ini adalah lukisannya Basuki Resobowo di dalam set untuk melakukan kontinuitas adegan terus aku mau lihat yang Wahi Utami dong Zik nah yang yang sebelumnya oke nah disini kan kita bisa melihat ya beberapa bingkai-bingkai gitu yang seperti diutarakan sama Zikri bagaimana si film itu mampu mampu di framing mampu apa ya membuka perspektif kita gitu kan dan ada relasi penonton dan yang ditonton gitu dan temuan baru ternyata di darah dan doa pun logika framing di framing ini juga diterapkan juga gitu di dalam film gitu dan Resobowo pun tampaknya berperan besar gitu untuk membuat scene atau frame yang seperti ini saya langsung aja karena kita sudah over time mungkin bagi peserta yang ingin bertanya melalui zoom silahkan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di kolom chat dan nanti akan saya bacakan untuk siapa gitu apakah untuk Zikri maupun untuk Salima gitu karena paparannya Zikri maupun Salima itu ternyata saling melengkapi gitu kalau Salima itu justru lebih awal mulanya dulu kayak gimana nih untuk anak-anak film tuh lu harus belajar sejarah seni rupa yang cukup panjang karena di seni rupa itu kamu punya sekumpulan kamus gitu untuk kamu ambil untuk simbolisasi dalam film sedangkan Zikri dia lebih apa ya lebih beyond maksudnya beyond itu dia bergerak dari perspektif si penonton itu sendiri gitu dan salah satu teoritisi yang dibahas sama Zikri tadi kan si Andre Bazang ya dan Andre Bazang itu termasuk salah satu teoritisi yang mengistimewakan film dibanding lukisan gitu jadi silahkan pertama-tama ada Pak Teguh Imanto silahkan Pak Teguh oke terima kasih mungkin saya ini mau melihat dari perspektif layar jadi karya film dan dari seni rupa itu mungkin saling berdekatan karena bagaimanapun juga film itu juga beririsan dengan ilmu-ilmu yang lain mungkin pada awalnya memang perkembangan seni-seni itu diawali dari seni rupa dari mulai prasejarah hingga peradaban berjalan dimana semuanya itu kan berawal dari peradaban nah peradaban itu muncul seperti yang dirangkan Bu Salimah Hadim tadi bahwa seni rupa itu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman dimulai dari zaman prasejarah kemudian zaman klasik zaman pertengahan zaman renesan zaman pencerahan hingga munculnya teknologi hingga munculnya pengetahuan-pengetahuan itu sangat berpengaruh dalam melahirkan suatu bagajan seni rupa hingga muncullah namanya aliran-aliran seni rupa baru dari mulai realisme kemudian muncul lagi espressionisme publisme surrealisme hingga ke pop nah ini kan perkembangan yang yang berurutan satu dengan yang lain sehingga terminologi dari seni rupa itu sudah gak bisa dipisah-pisahkan lagi oke lah kalau misalkan kita bermain pada rana masing-masing ilmu nah ini semuanya gak terlepas dari apa estetika ya kan estetika nah sekarang saya bertanya apakah estetika di dalam seni rupa itu berlaku dengan estetika dalam film karena pada pada kenyataannya estetika di seni rupa juga mengalami hal perkembangan mengikuti mengikuti pola pikir atau selitapat-selitapat yang dilahirkan oleh kaum ilmuwan bagaimana seorang misalkan panggok panggok itu memunculkan suatu aliran baru dimana dia melawan aliran yang realisme yang notabene meniru dari Plato dari Socrates iya kan mimesis tapi karena pengaruh dari filosof itu akhirnya dia mengukapkan gimana rasanya bahwa ekspresi manusia adalah utama hingga panggok berani muncul aliran-aliran itu jadi ketika ketika perkembangan teknologi muncul nah dikitulah lahirlah yang namanya fotografi sehingga seni rupa dibentuk dalam prim-prim dan lebih ekstrim lagi ketika muncul cinema alat perekam jadi cinema ini saya kira sebagai alat perekam aja tapi momennya saya kira itu semua sama yaitu masyarakat mungkin dari seni rupa melihatnya dalam bentuk satu prim sehingga ekspresi untuk mengungkapkan itu dibatasi oleh prim tapi filosofinya semuanya sama saya kira nah cuma keuntungan dari sinema itu mampu menciptakan prim-prim sehingga mau tidak mau penonton itu lebih lebih kaya yang diungkapkan lewat urutan urutan print tadi yang dihadirkan oleh teknologi itu sementara ketika masuk ke dalam dunia sekarang post-modern sudah gak ada lagi yang namanya ini film ini jenis rupa karena semuanya mengerucut ke kontemporer bagaimana itu sinema masuk ke dalam seni rupa yang namanya videomapping film dimasukkan ke dalam bedung apakah itu sinema enggak nah ini yang berbenturan jika kalau kita ngomong ngomong disiplin ilmu seni rupa film teater ya oke lah tapi ketika masuk ke dunia post-modern itu sudah lebur semua kontemporer terima kasih pak teguh atas komentarnya itu menyatu terima kasih pak silahkan ya silahkan ibu salima atau pak mansur untuk menanggapi ibu salima dulu mungkin iya terima kasih pak teguh untuk pasukannya ya pak kalau mungkin bisa aku sedikit sarikan itu jadi tadi salah satu isunya adalah apakah estetika di seni rupa kemudian juga masuk ke film gitu ya pak iya iya salah satu isu awal oke kalau dari aku nanti mungkin mbak Umi atau mbak Sikri bisa membantu menambahkan gitu ya kalau dari aku mungkin ya betul kalau dalam konteks waktu kontemporer tentunya agak sulit ya kalau kita masih melihat ini dari kategori-kategori atau kriteria-kriteria karena seperti tadi pak teguh juga sudah bilang bahwa ini melebur gitu kalau dalam konteks kontemporer gitu jadi tidak lagi ada pemisahan yang baku antara seni rupa dengan entah itu sedilukis atau dengan pertunjukan dengan teknologi dan lain-lain dia sudah melebur gitu kalau saya tidak salah ya itu juga sudah terjadi dari 1950-an kalau dalam konteks sejarah pop art gitu ya mungkin salah satunya dari situ ada beberapa predecessor yang lain tentunya gitu nah cuman apakah estetika seni rupanya kemudian muncul ke dalam film kalau menurutku secara pribadi mungkin ya konsep karena seni rupa adalah bidang seni yang ya balik lagi tadi ya dia punya-punya rentang waktu yang cukup panjang gitu jadi landasan-landasan dasar tentang pemahaman-pemahaman atau konstruksi-konstruksi kita bahkan tentang estetika itu sendiri memang kan dimulai dari situ gitu dan sebenarnya betul bahwa dia bergerak seiring dengan waktu dan semangat zaman yang dibawa gitu jadi tidak melulu kemudian estetika yang sama itu dipahami di era renesans yang muntul di era renesans dipahami dengan cara yang sama di romantisism bisa jadi dia menjadi satu estetika yang ditolak gitu tapi dan begitu juga di dalam film ya menurutku nanti mungkin Mahomi dan Mas Ikri bisa memberikan perspektif yang lain juga soal ini tapi sebagai salah satu bentuk apa ya cara bertutur yang cukup tua usianya gitu jadi mungkin landasan-landasan dan persepsi-persepsi kita bahkan tentang konsep-konsep estetika sendiri itu ya sedikit banyak dibangun atau dibentuk oleh si seni rupa gitu walaupun tidak terbatas hanya pada ini ya Pak gitu kalau menurutku gitu dan dia sifatnya ya sangat-sangat fluid betul dan bergerak bersama dengan ruang dan waktunya juga dan semangat zaman yang dibawa masing-masing dan apakah ini masuk ke dalam film ya tentu masuk tapi apakah plek-keti plek masuk tidak juga karena ini yang kemudian bisa dipertanyakan ini yang bisa dibantah menurutku cukup menarik tadi pada saat aku mempresentasikan bagaimana cinema plugs into art history kemudian itu dibuyarkan sebenarnya sama presentasinya Mbak Zikri kita bisa mempertanyakan banyak hal juga sebenarnya bagaimana baik estetik baik teknis baik secara visual apakah film itu menyerap atau mengadopsi hanya mengadopsi saja elemen-elemen yang ada di seni rupa atau kita bisa lihat itu dari perspektif yang berbeda gitu atau vice versa kalau dari aku mungkin gitu Pak Tegung mungkin Mbak Umi apa Zikri atau Mas Zikri terima kasih terima kasih terima kasih Kak Sal sebelum ke Zikri mungkin aku mau mengingatkan kehadirin silahkan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang ada di kolom chat silahkan Mas Zikri mungkin menanggapi saya kira mungkin kita dalam dalam era ada di dalam film tetapi justru mungkin kita perlu bertanya bagaimana kita membangun kesadaran tentang melihat film menggunakan perspektif yang beragam itu itu yang terutama karena persoalannya sekarang dalam perkembangan perfilman kita perspektif yang berkembang perspektif yang dominan itu adalah perspektif yang bertumpu pada narasi rezim narasi kerja di dalam film misalnya orang bisa menikmati sinetron karena ada dialog yang menunjukkan narasi tertentu nah kesadaran terhadap terhadap kebutuhan untuk mempertimbangkan visual-visual tertentu yang sifatnya edukatif atau yang sifatnya meningkatkan kritisisme itu tidak bekerja di dalam sinetron nah sebenarnya bagaimana kita membangun kesadaran itu bersama-sama itu yang terpenting karena kalau misalnya kesadaran seni rupa itu bisa dibangun terhadap film kita mungkin bisa menemukan ragam ragam gaya atau ragam gaya ungkap di dalam film dimanapun itu berada kita tidak akan lagi hanya mengacu pada Hollywood sebagai film yang baik tapi ada praktik-praktik film yang sangat alternatif misalnya itu memberikan wawasan visual yang lebih menyegarkan karena perspektifnya tidak satu tidak tidak film nah estetika seni rupa itu di dalam konteks sejarahnya dia bahkan bahkan sebelum film ada bahkan sebelum kamera ditemukan itu logika sinema itu sudah ada di dalam kebudayaan dunia tentang logika gambar bergerak itu dan teknologi kamera itu teknologi perekam itu lahir itu hanya sebagai konsekuensi karena ada pemikiran tentang sinema jadi sinema itu lebih mendahului teknologinya itu itu yang perlu kita sadari jadi jadi ketika ditanya apakah estetika seni rupa itu ada di dalam film ya jelas ada bahkan sejelek apapun film itu visualnya logika seni rupa pasti bekerja di situ hanya saja bisa gak kita membangun kesadaran untuk membaca film dalam konteks seni rupa tidak hanya pada semata-mata konteks narasinya terima kasih terima kasih Zikri atas penjelasannya yang menarik ketika kamu nyebarin bahwa ternyata logika sinema itu sama atau sebenarnya sudah ada di lukisan apa-apa karena dari pengalamanku sama Kak Sal sama dosen-dosen dosen sejarah kami selalu mengaitan bahwa logika relief bertutur secara urut itu kan sebenarnya sudah ada sebelumnya dan itulah yang diambil atau dicuplik sama sinema itu sendiri satu pertanyaan lagi mungkin kalau ada dari hadirin silahkan untuk bertanya mengangkat tangan terlebih dahulu atau melalui chat oke kalau gak ada mungkin aku yang yang tanya ke Kak Salima tadi kan Kak Salima ini ya ngomongin perihal warna nah warna-warna itu kan bisa bisa menjadi salah satu ciri khas sebuah kebudayaan nah menurutmu di dalam film Indonesia itu sebenarnya sudah ada belum sih yang ngulik warna ini adalah real Indonesia kalau di lukisan itu kan ada Sujoyono yang ngomongin jiwa ketok apa-apa terus nanti dia terapkan ke dalam lukisannya jadi lukisannya warnanya tanah bukan yang bright apa udah ada apa belum terus kezikri mungkin yang menarik ini ya aspek menangkap realitas dari si kamera itu sendiri tapi ketika pakai itu si logika seni rupanya masih jalan selain film-film yang kamu sebutin tadi ada gak sih yang ngomongin framing de-framing dan lain-lain tapi atau film yang seni rupanya itu kental sehingga kita bisa menganalisis atau membedah itu lebih jauh silakan Kak Sal oke bu terima kasih warna ya bu ya mungkin repertoire film Indonesia lebih banyak dari aku jadi ini harusnya pertanyaannya kamu yang jawab kalau secara spesifik konteks film Indonesia yang aku tahu mungkin yang lama-lama mungkin kamu ya bu lebih paham dari aku ya apa namanya keterkaitan ini dalam konteks film Indonesia sekarang gitu cuman setauku salah satu yang aku sempat nonton kalau gak salah 27 steps of me ya bu yang maksudnya dia eksplorasi cukup banyak tentang color gitu terus kemudian mungkin kalau ada yang sebelum ini nanti tolong ditambahkan ya Mbak Umi tapi itu cukup menarik ya menurutku secara approach gitu dan apa namanya ya sebenarnya kan color as a psychological representation itu juga salah satu approach yang juga bisa kita lihat di dalam seni rupa ya gitu aku sekali lagi merujuk ke misalnya ya Fangoh kalau misalnya mau ngomong Fangoh gitu terkait sama warna kuning ini juga kemarin sempat baca-baca bagaimana kemudian dia dominant sekali warna kuning gitu di dalam lukisan-lukisannya yang akhirnya asosiasinya bergerak menjadi kuning sebagai warna yang symbolically bisa dipakai untuk merepresentasikan unconsciousness dan segala macam gangguan terkait sama itu gitu nah mungkin 27 steps of me itu punya approach yang cukup menarik juga ya terkait sama color mungkin kalau dari aku itu bu nanti kamu yang menambahin bu Mi mungkin dari yang lebih tua-tua mungkin oke kalau aku sih ini ya apa namanya secara yang terang-terangan untuk ngomongin bisnis warna Indonesia gitu tuh kayak rada-rada susah gitu karena kecenderungan editor apa-apa itu atau yang color grading tuh dia kayak mengadaptasi color grading versi Hollywood gitu misalnya Asia itu rada-rada kuning gak apa-apa gitu jadi kan ya gak kayak gitu juga kali ininya warna di Indonesia tuh gak hanya itu gitu jadi ya itu bisa jadi bahasan atau pertimbangan lebih lanjut gitu terutama buat mahasiswa yang tertarik untuk ngulik tentang warna ya atau ciri khas Indonesia di dalam film itu kayak gimana nah Zikri gimana Zik? ya sebenarnya cukup sulit ya untuk menjawab itu bukan 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 hanya karena perlu waktu yang panjang untuk melakukan risetnya tetapi juga tentang apa meletakkan posisi istilah atau terma atau konsep dari seni rupa itu sendiri gitu karena ini kan istilah yang cukup menjebak apakah seni rupa dalam konteks ini hanya lukisan ataukah dia bisa masuk dalam praktik-praktik visual yang lain gitu dalam membaca film tetapi kalau misalnya saya teman-teman mau menyepakati saya mencoba menawarkan tentang seni rupa dalam konteks gagasan yang lebih luas yaitu seni bukan seni rupa saja tapi seni dalam artian memandang film sebagai seni pemikirannya Bonitzer tadi itu layak untuk dijadikan dasar tentang seni sebagai media untuk kontemplasi atau interpretasi dalam artian seni seni itu bukan hanya sekedar menghibur atau membawa penonton ke dalam suatu zona eskapis yang melenakan seni dalam artian memberikan ruang interpretasi dan membangkitkan kritisisme si penonton kritisisme di sini dalam konteks ini dalam konteks visual misalnya dia tidak bekerja sebagaimana kata-kata bekerja dia tidak retorik dia tidak jargonistik dan dia tidak sifatnya deskriptif visual bisa saja menyinggung soal rasa nah dalam konteks itu kita bisa melihat konteks baru dari karya-karya yang ada bahkan yang sekarang misalnya bahkan karya rekaman warga biasa yang ada di TikTok pun itu bisa dibaca dalam konteks seni rupa kalau misalnya kita berkeinginan untuk membaca dalam konteks seni rupa karena kita tidak terjebak pada kebutuhan untuk naratifnya yang menjadi persoal kan sekarang itu karena melihat film sebagai hiburan biasanya kita akan kecewa atau kita akan frustasi jikalau narasinya kita tidak mengerti padahal dalam konteks seni rupa misalnya atau dalam konteks seni yang dikejar itu bukan pemahaman atas narasinya tetapi sejauh apa visual yang kita tangkap itu memberikan semacam provokasi tertentu di kepala kita untuk memikirkan hal yang lebih besar dari apa yang sekedar kita tonton coba misalnya teman-teman berpikir lagi melihat misalnya lukisan siapa lukisan Sujoyono lukisannya Van Gogh yang besar-besar itu apa narasinya di sana yang bekerjakan sebenarnya bukan narasinya tetapi tentang visualnya kalau kita balik ke dalam sejarah seni rupa dunia misalnya impresionisme itu bukan sekedar menggambar pemandangan ke dalam lukisan tetapi mereka secara visual membicarakan tentang apa itu logika cahaya apa itu logika kawaran untuk kesimpulannya dengan apa kampuan teknologi kamera merekam sesuatu yang persis ketika kamera sudah bisa menghadirkan sesuatu yang persis bagaimana posisi lukis jadi ya mereka bermain dalam konteks bentuk dan begitu juga perkembangan yang kemudian dalam konteks dada dalam konteks futuristik gerakan futurist dan gerakan konstruktivis sehingga sampai pada titik orang membuat karya yang sifatnya abstrak tidak lagi merepresentasikan yang ada di dunia real karena yang dibicarakan adalah visual dan visual sebagai medium untuk kritisisme kepala pelihatnya ketika tidak bisa kualitas dia mempunyai cita-cita untuk menjauh dari jebakan-jebakan yang sifatnya naratif atau bahasa lainnya yang sifatnya banal jadi nah kalau misalnya tadi Kak Mican bertanya ada gak film-film yang lain untuk film-film Indonesia aku rasa misalnya karya dari Rahmat yang berjudulnya The Blue Sky The Blue Sky apa? Aku lupa Blue Side of the Blue Skies itu salah satu contoh dari karya film yang dibuat oleh filmmaker muda kontemporer yang menurutku itu punya kesedaran terhadap seni rupa atau misalnya After the Rain filmnya Muhammad Fauzi itu juga menyertakan itu tapi kalau misalnya nama-nama ini masih belum akrab saya akan melebatkan lebih jauh dalam konteks Asia Tenggara film-film Api Chatpo dan Laf Dias itu memberikan tawaran tentang bagaimana miliar film bukan hanya pada konteks narasi tetapi konteks visual yang film-film mereka misalnya kayak Laf Dias itu di-declare oleh para teoretikus dari Barat sebagai slow cinema karena adegan-adegannya panjang shot-shotnya panjang menurut saya itu bukan hanya sekedar bagaimana menggunakan shot panjang tetapi ini ngomongin tentang kesedaran visual karena bagi Laf Dias peristiwa sekecil apapun itu bisa menghasilkan momentum interpretasi yang kuat kepada penonton yang menyimak jadi dia tidak lagi berkutat pada adegan orang jalan dari titik jauh ke sana sampai dia mendekati kamera itu adalah provokasi visual yang itu sebenarnya melawan regeneratif kalau menurutnya Laf Dias jadi kita harus melihatnya seperti itu tidak bisa terkotak-kotak lagi thank you Zikri buat penjabarannya dan kayaknya kata-kata keyword seperti provokasi visual itu juga cukup menjawab salah satu pertanyaan dari Steve Mandel yang ngomongin atau yang bertanya tentang inovasi sekarang itu kayak gimana karena kelihatannya studio-studio sekarang itu sempat mengalami krisis kreativitas sehingga pendalamannya itu kurang dan dari jabarannya Zikri tadi kan sebenarnya udah ngerempet-ngerempet untuk menjawab pertanyaan ini dari pertanyaannya dari Steve ini dan ya mau nggak mau kita apa ya mengeksplorasi lagi visualitas yang pernah kita pelajari ataupun dari keseharian kita karena Zikri tadi juga udah menengkankan yang jalan-jalan tiktok atau visual dari warga itu juga menjadi bahan untuk dikaji lebih lanjut di eksplorasi lebih lanjut dan itu tadi jadi provokasi visual kali ya nah apa ya karena ini waktunya sudah jam setengah lima jadi saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk kedua narasumber kita Salimah Hakim dan Mansur Zikri kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk peserta atas partisipasinya di Zoom maupun Youtube Galeri Nasional Indonesia semoga informasi dan pengetahuan tentang seni rupa dalam film atau yang tadi di breakdown di deframing lagi sama Zikri perspektif seni rupa atas film itu bisa berguna untuk hari ini dan mampu melengkapi pengetahuan kita tentang persinggungan antara seni rupa dan film kemudian sekali lagi saya juga mengingatkan bagi para peserta di Zoom untuk mengisi daftar hadir dengan link yang ada di kolom chat dan sebelum kita akhiri mari kita mendokumentasikan kegiatan ini dengan melakukan foto bersama jadi operator adalah Mas Hos kita foto dulu ya Mas Hos oke ini ada dua slide slide pertama slide kedua terima kasih semua terima kasih kepada dua pembicara yang memberikan insight yang cukup kaya pada sore ini dan terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh hadirin yang ada di sini nantikan program-program diskusi pameran hasil lokakarya kurasi kurator muda berikutnya besok hari Sabtu 30 Oktober 2021 dengan pembicara pertama Mas Alexander Supartono beliau 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 ada di jam 15.00 WIB kemudian yang kedua itu ada sejarawan seni dari Belgium yakni Filipi Roth dan itu ada di jam 16.30 WIB dan untuk mengikuti perkembangan dari pameran Beresobowo silahkan cek lagi medsosnya Galeri Nasional Indonesia dengan nama akun Instagram at Galeri Nasional Facebook Galeri Nasional Indonesia dan Twitter at Galeri Nasional spasi bawah terima kasih semuanya selamat sore dan sampai jumpa besok ya datang ya bye bye selamat menikmati